Hai berikutnya Tiba-tiba Aki Semar Dengar tak? Halo Oh, dengar tak? Dengar, dengar Aki Bersama Assalamualaikum Dan selamat pagi Oh masih pagi kan di tengah hari Assalamualaikum Selamat tengah hari semua Halo, kelas Halo Oke Oke, selamat pagi Selamat pagi Masa kamu sekejap Maaf, jagung masa kamu berehat Oke, untuk hari ini Kalau semua sehat Kehadiran hari ini Semua ada tak? Ada yang tak ada, cik Mungkin diorang Lupa kot ada kelas Tak apa nanti Apa-apa pelajaran hari ini Apapun tugasan Yang lain boleh maklum Dengan yang tak hadilah Oke, saya nak ambil Masa kamu sekejap Dalam setengah jam So, saya minta kamu Untuk tumpukan perhatian Dari sebentar lah Semua tahu tak Nampakan screen yang Saya kongsi Dekat depan tu Nampak tak? Nampak, cik Nampak, cik Jelas Oke, hari ini Kita masuk modul keempat Etika di tempat kerja Ataupun subjek Keperluan budaya kerja Untuk C04 Kertas penerangan 1.2 Untuk Co-ability Start 3 lah Tajuknya semua nampakan Keperluan budaya kerja Ataupun modul 4 Etika di tempat kerja Sebelum tu Saya nak tanya dah Tak sebelum ni Pernah bekerja Benar lah So, pernah Saya rasa Etika-etika ni Orang semua sebelum ni pun Dekat mana-mana company Dorang terapkan lah 25 etika-etika ni Betul, cik Masa lah Oke Kita terus ke Tujuan pengajian kita hari inilah Oke, hari ini Pada hari ni Kita ada tiga tujuan Yang pertama Yaitu amalan budaya kerja Yang kedua Hormat dan kepercayaan tinggi Yang ketiga Sensibility Budaya dan Keperlbagaian budaya Di tempat kerja Oke, siapa tahu apa itu Amalan budaya kerja Tak apa Pengenalan tu tak payah saya baca Oke Oke, antara ini Dalam amalan budaya Kita ada empat Iaitu amalan Keadilan Amalan integriti Kerahsiaan Dan amalan privasi Amalan Kawalan kendiri Oke Yang seperti saya cakap tadi Apa itu Amalan Keadilan Ada tak yang boleh baca Amalan Keadilan Yang pertama ialah panduan ringkas Untuk amalan yang ada di tempat kerja Yang kedua ialah pengurus Boleh bekerja dengan kaki tangan Oke Kita tahu kan Amalan keadilan Iaitu panduan ringkas Untuk amalan yang adil di tempat kerja Dan kedua Pengurusan boleh bekerjasama dengan kaki tangan Semua paham tak maksudnya Ataupun saya nak jelaskan Oke Amalan keadilan Iaitu adalah adil di dalam sebuah tempat kerja Bermaksud adil terhadap sesuatu Benda kita layan sama rata lah Tak ada maksudnya yang selek-selek Kalau nak buat kerja ni Contoh kerja berkelompok lah Macam tu berkumpulan So tak ada yang Dia nak buat je lah Tak bawa yang lain Maksudnya kita kena bersatu Buat kerja tu sama-sama Kita maksudnya adil lah dalam Apa-apa kerja di tempat kerja tu lah Jelas tak? Jelas si Oke Amalan kedua iaitu amalan integriti Amalan integriti itu memerlukan keberanian Untuk melakukan perkara yang betul Walaupun tidak disukai ramai Ataupun yang kedua Integriti memerlukan latihan yang berterusan Oke Kalau kita tengok sini Perkara tu yang betul Tapi orang ramai tak suka Maksudnya Sebagai contoh lah Saya bagi kita buat satu kerja Atau produk pada Mulanya orang ramai memang tak suka Apa yang kita buat Tapi Bila kita ada keberanian tu Untuk Lontarkan jadangan Walaupun orang tak suka Masa tu Apa yang kita buat tadi Dari produk ke Apapun Kenyataan yang kita bagi Masa kerja tu Apa yang kita buat Itu yang dimaksudkan lah Dengan keberanian dalam organisasi So kita berani Walaupun orang lain tak suka Kita berani Dan integriti memerlukan latihan tu Semacam Maksudnya Walaupun produk tu tadi Orang tak suka Selagi kau belajar Dan kau berlatih-berlatih Terpercaya benda tu Akan jadilah Maksudnya Oke Itu untuk amalan integriti Oke Seterusnya Amalan kerahsiaan Ataupun amalan privasi Amalan ini Yaitu Undang-undang kerahsiaan Dan privasi Dan amalan memainkan Peranan dalam Setiap urusan Yang kedua itu Menghormati Privasi merupakan budaya Kerja yang sehat Oke Maksudnya disini Dia kena ada privasi Masing-masing Betul tak? Oke Betul kan? Oke Rasanya Tak kisahlah Di tempat kerja Awam Ataupun personal Sendiri Privasi tu Adalah penting Bagi seseorang Setia Itu kerahsiaan sendiri Hanya diri sendiri Yang boleh tahu Dan hanya diri sendiri Yang boleh paham lah Tu Privasi sendiri Dan Tidak semua privasi tu Kita boleh kongsi Dengan orang lain So yang pertama itu Menghormati orang lain Jangan pertikaikan Cara Budaya mereka Ataupun Jangan campur tangan Urusan orang lain Dan kita kena Hormat saling Menghormatilah Maksudnya Event macam Di tempat kerja ni Kalau kita masuk Tempat kerja Belbagai Budaya Agama Ataupun Bangsa lah So dalam tempat kerja tu Kita tak boleh Bertikaikan Kalau boleh kita Hormat Menghormatilah Maksudnya Itu kepada Budaya kerja Di tempat kerja Yang sehat lah Ok seterusnya Emosi seorang tu Mesti ada kan Walaupun kita Masa tu Rasa ok kot Tapi bila dah Kena bagi kerja Dan kena tekan Emosi tu Memang akan Melonjak kita Takkan ada Emosi yang tak boleh Dikawal So di sini Maksudnya Kita kena Kawal Emosi Menghormati Orang lain So kita Tak kena Tak boleh Menyinggung lah Walaupun kita Sekerja Kita kena Bertolak Ansur Event kalau ada Emosi Emosi tu Ketepikan Bila di tempat kerja Jangan bawa Di tempat kerja Ataupun masalah Apa-apa masalah tu Dari luar Masa kita Di tempat kerja Itu untuk Amalan Kawalan Kendiri Sebenarnya Saya terlepas Di sini Amalan Amalan Budaya Kerja Tadi saya Sebut ada Membangan Amalan Keadilan Amalan Integriti Kerasiaan Dan amalan Privasi Dan amalan Kawalan Kendiri Di sini terdapat Empat Amalan Okey Saya sentuh Yang amalan Keadilan Maksudnya Amalan Keadilan Ia meliputi Landscape Berbagai Etika Yang sesetengah Melibatkan Implikasi Undang-undang Yang perlu Disedari Semua Kakitangan Maksudnya Sesuatu Sesuatu Yang diperolehi Dan bukannya Diminta Maksudnya Kita tak Pernyukun Meminta Untuk Kita Dihormati Untuk Kita Dihormati Ataupun Rasa Dihormati Itu Maksudnya Buat kerja Itu Supaya Kita Nampak Dia Bagus Kita Kena Hormat Maksudnya Kita Walaupun Benda itu Sesetengah Buruk Apapun Benda itu Kita Kena Hormat Maksudnya Satu pekerjaan Dengan Yang satu Ataupun Dengan Jembatan Yang diatas Lagilah Hormati Hormati Oke J Yar Sari Ya Masa Alas Ya Terima kasih. 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 So, untuk yang hormat menghormati, hormat dan percaya itu hormat dan percaya adalah dua perkataan yang berbeza tapi saling melengkapi. Percaya mempunyai maksud yang lebih mendalam apabila digunakan dalam konteks hubungan. Oke, kenapa saya cakap di situ dua perkataan yang berbeza tapi saling melengkapi. Maksudnya hormat, percaya. Maksudnya hormat, tapi benda itu kalau kau tak percaya dia pun tak ada guna juga kan. So, bila kau percaya dengan orang itu, so, bila kau percaya dengan orang itu, bila kau percaya rasa hormatlah maksud dia. Kau percaya orang itu, and then kau akan hormat apa yang dia tunjukkan event merasa itu pun, walaupun sekecil nipis apa-apa dia buktikan, and then kita akan percaya apa yang dia kata dan hormat kepada prinsip beliau lah maksud dia. Oke, sensibiti budaya dan keperlbagaian. Di sini ada tiga iaitu sensibiti budaya ditaklipkan sebagai kesedaran dan kepekaan terhadap amalan dan budaya lain. Yang kedua iaitu pelbagai budaya adalah kualiti budaya dan pelbagai ataupun berbeza. Macam yang saya terangkan tadi itulah, perbezaan kaum tidak menjadikan isu di tempat budaya, tempat kerja lah maksud saya. Lepas itu yang terakhir itu keperlbagaian budaya merujuk kepada perbezaan budaya dan perasaan saling menghormati perbezaan masing-masing. Macam tadilah, di tempat kerja itu memang ramailah ada yang atasan, seluruhnya timbalan dia, sekian usaha, pengurusan kewangan, semua berbezaan ini, berbeza jabatan. So, masing-masing kena menghormati lah dan menjaga perasaan dan ikut budaya masing-masing tapi kita, walaupun budaya kita tak sama dengan yang lain, so kita kena respect each other lah macam-macam tu. Oke, kepentingan sensibiti budaya. Di sini ada, terdapat dua. Yang pertama itu pekerja dapat bekerja secara bersepadu. Yang kedua itu pekerja berinteraksi dengan pelanggan luar yang mempunyai pelbagai latar. Oke, maksudnya sensibiti budaya tadi. Bila kita di tempat kerja dan terapkan nilai-nilai tadi itu macam etika tadi itu, bila kita di luar, otomatik benda itu yang kita buat di tempat kerja akan berlaku di luar. So, bila kita dah rasa penuh dah buat benda itu, and then bila kita keluar atau berhubungan dengan pekerja ataupun company-company lain, contoh dalam bisnes lah, macam kita berurusan bisnes. So, etika yang tadi itu, bila kita dah terapkan dari tempat kerja, bila keluar, orang akan tengok, oh, orang ini bekerja memang baik tiga lah, walaupun dalam perjumpaan, tak kisah lah. Jangan berperjumpaan secara formal, ataupun biasa, santai-santai macam itu. Oke, di sini terdapat lima jenis kemahiran sensibiti budaya. Itu yang pertama, membina hubungan profesional dengan orang lain. Yang kedua, berkomunikasi dengan cara terhormat. Yang ketiga, sopan santun dengan budaya yang diamalkan. Yang keempat, berupaya menengani sempadan budaya. Yang terakhir, yaitu berinteraksi secara berterusan. Oke, yang pertama itu tadi, membina hubungan profesional dengan orang lain kan. Macam yang saya jelaskan tadi itulah, bila kita dah ketika itu, orang lain senang dengan apa yang kita berinteraksi dengan kita lah maksudnya. Oke, berkomunikasi dengan cara terhormat itu, kita ikut tadi, etika-etika kita bila berkomunikasi itu, atau kita bercakap dengan dua ala orang lain dengan orang lain itu, ada isu lah macam, oh, taklah kasar sangat bahasa dia macam, lembu-lembu aja orang lain itu dengar, maksudnya macam, tidaklah menyinggung ataupun, kira-kira macam orang itu akan respect lah. Oh, dia memang kalau itu hilang, dia punya etika tempat terjadi lah. Oke, sopan santun dengan budaya yang diamalkan. Ini, saya rasa semua orang pun amalkan tan, sopan santun nih. Terus itu yang keempat, berupaya menangani sempadan budaya. Macam yang saya jelaskan tadilah, di awal tadi itu, tidak kisah budaya lain. So, kita kena respect, budaya dia, budaya dia, budaya kita, budaya kita. So, masing-masing, punya budaya masing-masing, and then, bila kita di tempat lain pun, walaupun kita jadi budaya yang lain, bila masuk di budaya lain, tak adalah isu-isu perkawaman ataupun budaya yang, kau berani, budaya ini, budaya ini, tak boleh. Oke, yang terakhir, iaitu berinteraksi secara berterusan. Semua jelas tak? Oke, tak apa. Saya teruskan, yang terakhir itu langkah praktiker yang boleh diambil untuk mewujudkan kesedaran budaya. Pertama, mewujudkan kesedaran. Yang kedua, jangan jadikan perbedaan sebagai asas kritikan dan penilaian. Yang ketiga, saling menghormati dan memahami. Yang keempat, tentukan sifat pengambil berat. Yang kelima, terangkan lambatannya apabila perlu. Yang terakhir, iaitu carilah ilmu tentang budaya lain. Oke, paham. Ini nanti korang baca sendirilah, nak tengok, nanti korang tengoklah. Dalam kertas penerahan, saya dah letak semua inilah maksud-maksudnya. Oke, itu saja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan? Kalau ada soalan, boleh bertanya. Tak ada soalan, Jik. Apa? Tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, saya bagi dekat grup WhatsApp satu link Google Classroom yang kita... Boleh masuk ke dalam Google Classroom itu. Di situ saya dah hantar kertas penerangan dan ada soalan kuis. Korang boleh masuklah. Minta maaf, saya tak boleh buat slide sebab ada masalah. Ini kuislah. Ada masalah dengan laptop hari ini. So, saya hanya send link di grup WhatsApp. Korang boleh masuk. Kertas tugasan, Cik nak bila? Oke. Untuk kertas tugasan, sekali dekat Google Classroom. Kertas penerangan dengan kuis untuk hari ini. Korang rasa bila boleh buat? Minggu depan, Isnin boleh cik hantar? Minggu depan, hari Isnin. Yang lain? Boleh. Boleh. Okey, kalau macam itu, hari Isnin, minggu depan, saya nak korang hantar nanti. Wakillah orang siapa yang boleh hantar dekat meja saya. And then, sebelum itu, saya nak pesan dengan soal kamu. Mana-mana pelajar yang tak datang hari ini atau yang tak hadir kelas online saya hari ini, boleh nanti tolong jelaskan dengan dorang yang kita ada kelas tugasan dekat Google Classroom itu. Suruh dorang buat. And then, baca nota lah. Kalau ada siapa yang tak faham, hari ini penjelasan saya yang begitu singkat. Nanti boleh berhubung dengan saya ataupun direkt terus berjumpa dengan saya lah. Ada apa-apa soalan lagi? Ada apa-apa soalan lagi? Tak ada, tak ada. Okey, tak apa. Sebelum itu, saya nyatuhnya kamu soalan boleh tak? Memandangkan kamu tak ada soalan, saya bagi kamu soalan secara random lah untuk pembelajaran hari ini. Boleh tak? Siapa yang boleh jawab? Sebutkan tempat amalan di tempat kerja. Masih ada lagi? Tidak, ni. Hai, macam mana nak jawab kata soalan macam ni? Kalau tak tahu. Kena study lagi, Cik. Okey. Setelah lagi. Tujukan. Okey. Tadi, saya kata sebutkan tiga aja. Sebenarnya ada empat di sini. Boleh tengok semuahan. Nampak tak? Nampak. Tapa, mungkin kamu ialah sekarang ni saya ambil masa kamu begitu masa kita singkat. Apapun tadi setelah atau apa-apapun nanti korang rujuk korang rujuk kertas penerangan. Dan sebelum jawab itu pastikan baca dululah. Okey, kalau tak paham apa-apa pembelajaran hari ini nanti seperti yang saya tadi cakap boleh rujuk ke terserangan ataupun direct dengan saya. Okey, baik. Baik, Cik. Saya tahu ni semua lapar kan? Apa? Okey, kalau tak ada apa-apa. ada apa-apa soalan? Okey, rata apa. Kalau tak ada apa-apa soalan untuk kelas hari ini hanya sampai di situ saja. Nanti kita akan berjumpa di next pembelajaran seterusnya. tangani dalam tajuk yang seterusnya itu tangani situasi yang memerlukan perhatian. Saya rasa saya pun macam tak selesai dekat kelas online ini. Kita jumpa di kelas seterusnya itu kelas tersebut kot. Saya rasa saya pun macam ada masalah something sikit dengan laptop untuk presentation pada kamu semua. So, apa-apa pun saya ucapkan ribuan terima kasih kena bagi masalah hari hati kamu ini untuk tumpukan perhatianlah pada hari ini. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan saya ucapkan ribuan terima kasih dan saya minta maaf kalau ada salah dan silap untuk hari ini. Okey, kita jumpa di kelas seterusnya ya. Terima kasih semua. Terima kasih cik. Terima kasih.